Saya yang monitor di YouTube dan semua yang ada di ruang webinar kita malam ini. Salam malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, topiknya. Badung Strategis, Pak. Malam ini siapa MD1-nya? MD1-nya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Azid dan Pak Yoyok sendiri sebagai Traffic Director. Saya Pak Yoyok Traffic Director, Pak. Oke. So, kita mulai dulu. Tadi sahabat-sahabat saya di ruang keluarga kita sudah disapa? Sudah. Sudah, Pak. Sebagian, sebagian sudah. Oke, bagus. Dan masih akan banyak lagi pesan yang dikirimkan oleh tim teknis, Pak M.A. dan sahabat-sahabat saya yang lain. So, kita bisa mulai. Silakan, Pak Yoyok. Baik, Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para sahabat yang baik hatinya, dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam webinar bersama Bapak Mario Teguh dengan tema Badung Strategis. Malam hari ini, moderator kita adalah Bapak Rahmat Nofirsal sebagai moderator satu, dan Bapak Azid Manaf sebagai moderator dua. Baik, saya serahkan waktu kepada Bapak Rahmat Nofirsal. Silakan, Pak Rahmat. Super sekali, Pak Yoyok yang baik hatinya. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, saya Rahmat Nofirsal, senang sekali dapat menemani Anda di webinar malam ini, yang kali ini bertema, Badung Strategis. Bagaimanakah Badung Strategis itu? Apakah kita diminta untuk Badung, walaupun kita sudah berumur? Nah, untuk jawabannya, mari kita sambut, Bapak Mario Teguh. Terima kasih banyak Pak Rahmat, Pak Yoyok, dan Pak Azid, dan semua sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. So, Badung. Selalu Anda perhatikan bahwa orang-orang yang Badung, yang otomatis lebih menonjol daripada yang biasa, daripada yang inline, jadi yang selalu sesuai dengan peraturan, yang Badung ini yang menyebabkan wanita kadang-kadang tertarik sekali dengan istilah bad boy keren itu, Pak Rahmat. Pasti ingat? Betul, Pak. Bad boy keren. Karena ternyata orang-orang Badung ini orang-orang yang tidak lazim. begitu kita masuk ke dalam kelompok lazim, kita itu biasa, padahal orang-orang di sekitar kita punya bakat untuk membiasa. Ini bahayanya orang-orang biasa itu diperlakukan lebih buruk oleh orang lain karena setiap orang punya kebiasaan membiasa. Waktu pertama kali jatuh cinta, wah, sangat alive. Kemudian membiasa. Pertama kali naik pangkat, wah, hebat sekali rasanya. Naik tangga bisa, enggak satu-satu gitu, empat, empat, empat gitu. Kemudian membiasa. Nah, jadi kehidupan ini diisi oleh orang-orang yang menjadikan segala sesuatu kurang bernilai. Ada istilah bosan, ada istilah biasa, gitu toh. Kemudian apa? Ada istilah day in, day out, biasa. Ada business as usual. Ada istilah itu-itu saja. Gitu-gitu aja. Berarti kalau begitu orang-orang yang menarik selalu orang-orang yang lain. Dan yang lain ini karena di luar aturan, di luar yang diharapkan oleh publik, orang ini disebut Badung. Itu pengertian dasarnya, Pak Rahmat, Pak Azir, dan Pak Yoyo. Super sekali, Pak Mario yang baik hatinya. Badung itu tidak lazim. Nah, saya tertarik untuk melihat begini, Pak Mario. Ada dua kata. Badung dan strategis. Nah, apa kaitan antara Badung ini dengan strategis, Pak? Oke. Jadi apapun ya. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apapun. Di sini disebut apapun. Kalau ditambahkan kata strategis, pasti pikirannya jangka panjang. Pasti jelas rencananya. Pasti jelas juga targetnya. Berarti kata Badung kan termasuk dalam apapun ini tadi. Kalau digunakan kata strategis, pasti tujuannya jangka panjang, ada rencana yang jelas, target yang jelas. Jadi, sifat Badung yang dibangun tadi itu adalah untuk sesuatu yang besar di masa depan. Super sekali, Pak Mario yang baik hatinya. Badung untuk tujuan di masa depan. Sangat instigasi, Pak. Silakan, Pak Azid, yang baik hatinya. Terima kasih, Pak Rahmat, yang baik hatinya. Lalu, Pak Mario, bagaimana, Pak, jika saya sebagai orang tua untuk dapat mengetahui kalau Badung yang ada di anak saya ini adalah Badung untuk menjadi baik atau justru Badung yang berpotensi menjadi jahat, Pak Mario? Ya, betul. Jadi gini, Badung ada nakal, ada jahil, gitu ya. Nah, Badungnya itu biasanya dihubungkan dengan keras kepala. Keras kepala itu berarti jelas maunya. Nah, jadi kalau mau tahu anak kita atau kita ini, Badungnya baik adalah cek kemauannya. Apakah kemauannya untuk sesuatu yang bermanfaat? kalau anak membantah kita, tapi tujuannya adalah menjadikan dia lebih hebat, biarkan. Telah banyak anak muda umur 20 tahun, pendapatan online-nya lebih besar daripada seorang Vice President di bank. Telah terbukti itu. Nah, kalau keras kepalanya adalah membangun kemandirian finansial semudah mungkin, itu bukan nakal kriminal. Itu nakal karena dia maunya jelas dan dia tidak begitu suka. Nihat ya. Orang-orang Badung tidak suka diatur. Kalau ada orang tidak suka diatur, yang mengatur harus memeriksa dirinya. Apakah aturannya masih relevan? Banyak anak muda diatur dengan aturan-aturan yang tidak relevan. Bagi masa, bagi teknologi di mana mereka aktif. Itu sebabnya mereka melawan. Dengan cara yang santun atau apapun, menghindar atau tidak memberikan komentar, tapi mereka melakukan sesuatu yang mereka yakini baik. Itu, Pak Azir. Super sekali, Pak Mario yang baik hatinya. Sangat pencerahkan sekali. Terima kasih, Pak. Pak Mario. Yes, Pak. Kalau sifat seabawaan saya atau seseorang itu tidak Badung, Pak. Apakah saya ingin menghebatkan masalah depan saya bisa membuat saya Badungnya by design, Pak. By artificial, gitu. Mohon pencerahannya, Pak. Design. Gitu, berarti itu kan artificial. Karena tidak aslinya, artificial, kalau pakai S saja ya, Indonesia. Berarti tidak aslinya Badung. Itu loh maksudnya. Karena tidak aslinya Badung, padahal itu strategis, berarti sifat-sifat kebadungannya diambil yang akan memaksimalkan suksesnya di masa depan. Ini contoh sangat jelasnya. Bahwa kita semua itu banyak belajar. Pak, saya tanya Pak Yoyo juga. Pak Yoyo, dengan pelajaran sebanyak itu harusnya sukses mudah ya? Seharusnya, Pak. Pak Rahmat, dengan sekolah Bapak yang tinggi gitu, dengan pelajaran, harusnya sukses mudah ya? Seharusnya sukses mudah. Iya. Pak Aziz juga begitu. Logikanya begitu, Pak. Iya. Ini sahabat-sahabat saya yang hadir malam ini. Ibu Carini, Pak Firdaus, Pak Iman Kurniawan, Ibu Maria, Pak Mat Iman, Ibu Nur Laili, semua ini. Kan pendidikan kita banyak sekali. Belajar, harusnya sukses itu logis. Tetapi kok sukses kadang-kadang masih menghindari kita ya? Berarti kalau gitu, banyak sekali pelajaran. kita tidak relevan. Berarti kita banyak belajar hal-hal yang tidak relevan. Berarti kita itu sebetulnya banyak salah belajar. Nah, anak-anak Badung secara strategis, yaitu ini ya, membongkar pelajaran apa Pak Ramad? Salah, Pak. Membongkar pelajaran salah. Badung makanya. Karena dia di dalam hati, kalau dia santun, dia bilang, enggak begitu. Aku tahu enggak begitu. Itu dulu, sekarang enggak begitu. Teknologi kita sekarang, ada. Itu waktu itu tidak ada. Jadi kalau begitu, bukan begitu. Itu dalam hati. Tapi kan santun. Kalau membantah orang tua kan enggak boleh. Membantah guru enggak boleh. Jadi anak-anak itu diam. Lihat itu. Berarti menjadi Badung secara strategis itu tidak mudah. Karena kita harus tetap patuh kepada aturan lingkungan yang bahkan sudah tidak ada gunanya lagi. Super sekali, Pak. Badung itu tidak mudah. Dan harus membongkar pelajaran-pelajaran salah. Betul sekali. Nah, begini, Pak. Kalau di lingkungan kerja, kalau saya melihat ada bawahan misalkan, yang menonjol, Pak. Nah, ini kaitannya dengan paku, Pak. Cerita Bapak mengenai paku yang menonjol. Bukankah dia akan selalu dipukul, Pak? Supaya tidak menonjol. Jadi, Badung itu percuma, Pak. Mohon pencerahannya. Menurut Bapak bagaimana? Jadi, ini kayak paku, ya kan? Kalau paku-paku yang sudah rapat menempel, tidak begitu dipukul. Tapi yang ini loh, selalu dipukul. Selalu dipukul. Di organisasi kita begitu. Anak-anak muda yang menonjol dipukul. Oleh seniornya, atasannya, yang merasa terancam dengan upward mobility. Gerakan ke atas dari anak muda itu mengancam. Maka dipukul. Nah, kalau kita melihatnya begini, ini dipukul, ya Pak. Betul, memang kadang-kadang nyangkutin, gitu kan? Membuat orang luka, membuat orang terhalangi. Tetapi, lihat ini sekarang, saya gambar di dinding. Paku yang di dinding, menonjol begini, apakah selalu dipukul? Pak Rahmat? Bisa jadi gantungan, ya? Tidak salah, Pak. Tidak berguna, dia. Paku yang di lantai kayu, dipakai, dipukul. Kalau menonjol. Tapi paku yang menonjol di dinding, tidak. Karena ada gunanya. Jadi, anak muda yang menonjol untuk keuntungan... Anak muda yang menonjol untuk... Mungkin ada gangguan sinyal, ya? Oh, super. Nambil... Aduh, dalam tanda petik, kadang-kadang bahkan melap... Pak Mario, suara Bapak putus-putus. Oh, putus. Sepertinya putus, Pak. Nah, dalam proses itu, pasti ada kekhawatiran dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang punya potensi digantikan. Itu karena anak-anak muda yang sukses tidak harus betul-betul dekat untuk menggantikan. Orang-orang yang bilang, yang hebat itu bukan dia, tapi anak buahnya. Sebetulnya Bapak itu enggak begitu hebat. Yang hebat itu anak buah Bapak. Itu langsung. Tapi jangan begitu ya. Karena kita akan mau ramah ke semua orang. Jadi, kalau begitu patut... Jadi, kalau begitu gunakan istilah... ...me... ...ngap... ...di... Saya sebagai anak muda dulu sulit diatur. Saya adalah... Ikhlas bahwa atasan itu yang menaruh di atas kita adalah Tuhan. Kita di bawahnya itu mengabdi, menjadi... Sepertinya ada... ...masalah dengan sinyal ya? Iya. Ada masalah dengan... ...sinyal Pak. Koneksi, Pak. Iya. Koneksinya mungkin sedang... ...terganggu. Terganggu, iya. Tadi seru sekali kita bicara masalah paku, Pak, ya. Paku... Paku dan... Betul. Paku kalau di dinding, menjadi... ...koneksi, Pak. Pak Mario, tadi sepertinya agak bermasalah koneksi, Pak. Putus-putus tadi, Pak. Oh, iya. Iya, Pak. Putus tadi, Pak. Menggunakan kabel len, tapi providernya tidak usah disebut, ya. Jangan, Pak. Jangan, jangan. Oke. Ini pakai kabel len sudah. Oke. Masih oke sekarang? Sekarang oke, Pak. Tadi sempat merah memang sinyalnya, Pak. Tapi sekarang sudah berhenti. Oke, bagus. Jadi, kalau begitu saya ulangi saja bagian akhirnya, bahwa anak muda yang mencapai kecepatan naik yang tinggi, karena dia tidak lagi terikat oleh pelajaran-pelajaran salah, dan melampaui hambatan dari peraturan-peraturan yang tidak relevan lagi, itu bisa mengkhawatirkan orang-orang di atas, maka dia harus membangun suasana mental dari para atasannya, dan semua orang di lingkungannya, bahwa dia bekerja keras untuk mengabdi bagi sukses atasannya. Kalau Anda diyakini sebagai anak muda yang akan mensukseskan atasan, Anda dipelihara, dirawat, difasilitasi, ditenagai, untuk menjadi pribadi yang akan semakin jelas keuntungannya bagi atasan. Begitu. Super sekali, Pak Mario. Anak muda yang jelas keuntungannya bagi atasan. Sangat menginsipasi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mario, yang baik hatinya. Saya ada satu pertanyaan begini, Pak. Apakah masa Badung ini ada masa aktifnya, Pak? Seperti pulsa, gitu. Maksud saya, apakah ada masa-masa tertentu, atau kita harus berhenti Badung pada fase tertentu, Pak Mario? Mohon pergerahannya, Pak. Nah, Badungnya itu kan ada sifat bandel, dong? Iya, Pak. Iya, bandel. Oke. Apakah Pak Azid pernah mendengar orang yang menolak sakit? Menolak sakit? Iya. Banyak, Pak, tapi tetap sakit, Pak. Oke. Nah, bandingkan kemungkinan sakitnya, orang yang mudah merasa bahwa dirinya sedang tidak sehat, atau orang yang merasa dirinya sedang tidak sehat, tapi dia menolak sakit? Ya, yang menolak sakit biasanya jarang sakit, Pak. Betul sekali. Ibunda kita setelah melahirkan, merawat kita, beliau menolak secombing, menolak menyerah kepada rasa sakit dari proses melahirkan. Beliau membandelkan diri untuk tetap bisa mengurusi bayinya. ayah yang menjadi pemulung hujan-hujan, kedinginan, dia membandelkan diri, karena dia harus bawa pulang uang untuk sekolah anaknya. Coba. Berarti kalau gitu, bandel itu, itu melawan kecenderungan umum. kan ada kecenderungan umum. Kecenderungan umum untuk istirahat, dia bandel. Betul istirahat perlu, tetapi kebutuhan, limit orang untuk istirahat bisa diolor. Di sini pemalas sudah berhenti. Satu kilometer lagi, baru istirahat. Yang lebih bandel lagi, terus lewati bukit itu, baru dia istirahat. Yang satunya lagi, never, you should never stop. Jadi kalau begitu, bandelnya ini berkelas-kelas. Bandelnya berkelas-kelas. Ada orang sedang sakit, tekanan darah tinggi, pusing, pening. Perasaannya... Sepertinya ya. Ada... Ada gangguan sinyal lagi. Ada lagi ya. Sebentar. Kita tunggu sebentar. Mastinya sebentar lagi akan bisa... Malam hari ini sinyalnya sesuai, Pak, dengan tema malam hari ini. Kacau perasaan. Ada nggak kira-kira satu malam kira-kira Pak Yoyo, dua malam atau lalu? Mohon maaf, Pak Mario. Tadi terputus. Terputus, Pak. Tempat terputus. Beberapa detik. Oh iya. Iya, 10 detik. Kalau gitu saya ulangi pertanyaannya. Mungkin nggak dari 10 tahun saya tampil di TV, setiap minggu tidak pernah putus itu, mungkin nggak ada satu atau dua malam di mana sebetulnya saya sakat-sakit. Stres. Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin, Pak Mario. Mungkin. Tapi saya tidak share urusan pribadi saya. Itu bandel. Jadi kalau gitu, yang internal di dalam diri kita itu adalah urusan pribadi. Seorang profesional tidak mencampur adukkan yang pribadi dengan pelayanan eksternalnya. Itu sebabnya ada yang namanya profesional. Profesional itu jarak antara pribadi dengan profesi kita. Nih. Ini orang. Ini profesinya. Waktu Anda bekerja sebagai customer service di bank, lalu dimarahi nasabah, itu yang dimarahi orangnya atau profesinya? Profesi, Pak. Profesi, Pak. Ayo. Pak Azid sedang melayani. Wah, di bisnis parfum yang besar dipelayani. Amin. Orang datang marah. Ini parfum atau minyak goreng, misalnya ya. Iya, Pak. Pak Azid tersinggung nggak? Tersinggung, Pak Mario. Bermikir berarti tersinggung, Pak. Yang diserang oleh pelanggan tadi itu profesinya atau orangnya? Profesinya, Pak. Terus kenapa orangnya tersinggung? Karena parfum. Yang dimarahi saya, Pak. Bukan, bukan. Sekarang, Pak. Coba kalau Pak Azid profesinya di sini. Gitu. Pak Azid di sini profesinya. Yang diserangkan ini. Pak Azid tersinggung nggak? Tidak, Pak. Tidak. Itu loh yang namanya profesional distance. Jarak profesi. Nah, orang ini bandel. Kenapa? Dia tidak merasa dia yang dimarahi. Bandel nggak? Bandel. Karena coba beritahu pelanggannya, beritahu nasabahnya. Pak, saya nggak ngerasa apa-apa, Pak. Yang Bapak marahikan profesi saya. Saya nggak apa-apa, Pak. Coba. Apa reaksi nasabahnya? Ya, best. Tegar sekali, Pak. Luar biasa. Seperti lagunya Rosa. Oh, marah sekali. Bukan baik. Nah, itu loh. Anak bandel itu di situ. Tapi profesional sekali. Dia di dalam hati tidak merasa dirukai. Karena dia tahu tameng profesinya, bungkus profesinya yang dimarahi. Tapi dia sebagai seorang profesional menganggut dalam dan mohon maaf, Ibu, saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Karena saya akan juga merasa seperti yang Ibu rasakan. Maka izinkan saya untuk memperbaiki keadaan dengan memulai dari yang sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Nah, Ibu, untuk memperbaiki keadaan ini kita bisa mulai dari mana? Coba. Cara bicara seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang tidak terserang secara pribadi. Bundel nggak lah itu? Bundel. Bundel. Strategis tapi itu. Saya dulu bekerja di bank. Pernah terjadi nggak ke saya? Sepertinya sering, Pak. Hasilnya sering, Pak. Kalau lihat sisa-sisa pendudukan di wajah saya itu sering. Silahkan. Super sekali, Pak Mario, yang baik hatinya. Bundel melawan kecenderungan umum. Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, ada satu pertanyaan, Pak. Ini terkait profesi. tadi kan Bapak menyebutkan masalah profesi. Ada Pak Iwan, Pak. Pak Iwan Subia Dinata. Ini seorang pendidik profesinya berarti guru. Ini jadi dia mengalami dilema, Pak. Bagaimana sikap saya mendidik siswa-siswa? Bapak menyuruh badung. Bukannya disuruh patuh, Pak. Ini menarik, Pak. Lucu sekali. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sekarang ini, kalau katakan saya seorang guru. Saya seorang guru. Saya bicara soal badung strategis. Apakah saya sebagai guru sedang menanamkan kepatuhan? Kalau katakan muridnya tiga orang ini. Pak Rahmat, Pak Yoyo, dan Pak Aziz. Apakah saya sebagai guru yang sedang bicara soal badung strategis sedang menanamkan kepatuhan kepada Pak Rahmat, Pak Yoyo, dan Pak Aziz? guru itu menanamkan kepatuhan. Bahkan waktu dia bicara soal kebadungan. Berarti kalau begitu, guru yang mengatakan, mengajarkan kebadungan, abekan komentar orang-orang yang iri. Hanya karena dia lebih kaya darimu, belum tentu masa depannya lebih baik darimu. Badung yuk! Kan begitu? Abekan orang-orang berkomentar miring karena mereka iri. Dua hal. Satu, mereka tidak punya yang kamu miliki. Kedua, dia tidak bisa melakukan yang kamu bisa lakukan. Kalau gitu apa? Abekan. Badung yuk! Cinta. Pak, dia menyatakan cinta, menyatakan cinta, menyatakan cinta. Tapi kalau pergi enggak pernah ngabari. Ini hukum kebadungannya. Kalau dia cinta, dia kangen. Kalau dia tidak kangen, dia tidak cinta. Berarti apa? Abekan, ganti. Badung yuk! Itu kan? Jadi guru dalam mengajarkan kebadungan juga harus menggunakan ilmu pengajaran yang baik. Dengan style, dengan gaya yang memastikan bahwa yang diajarnya patuh kepada konsep yang disampaikannya. Itu. Guru itu juga bisa mengajarkan pada suatu konsep yang akhirnya patuh kepadanya, Pak. Ya. Nah, terkait, tadi Bapak menyebutkan mengenai bad boys, Pak. Seperti di MTGW, pernah Bapak sampaikan ini. kenapa, Pak, bad boys ini atau bisa dikatakan orangnya Badung ini seperti sangat menarik, Pak. Seperti di, kalau saya di SMA dulu, wah, kalau Badung mencoba gondrong malah diidolakan, Pak, oleh para perempuan. Saya dulu juga pernah gondrong. sekarang saya itu sering protes ke Ibu Lida. Sampu dia itu cepat habis. Sedangkan saya satu botol satu tahun belum tentu habis. Nah, itu akibat dari Badung. Gini ya, bad boy itu karena tidak lazim. Orang, anak-anak muda yang patuh, itu kan nanti jadi supervisor, menjadi assistant manager, menjadi manager, menjadi senior manager, assistant vice president, vice president, senior vice president, gitu, sampai menjadi owner. Katakan begitu. Ini sudah predictable. Saya pernah bekerja di sebuah organisasi yang sangat tertata sampai ada ukurannya. Kalau kamu umur sekian belum assistant manager, you have a problem. Kalau you sudah umur sekian belum manager, you will have problem. Sehingga semua orang seperti tahu akan jadi apa pada usia apa. Lalu patuh saja kepada ini, kepada itu, kepada itu. Prosedurnya seperti itu. Nah, sedangkan bad boy, sekarang saya beritahu, contohnya. Mungkin enggak bad boy itu assistant manager, tetapi waktu teman-temannya menjadi senior manager, dia sudah menjadi owner. Mungkin enggak? Mungkin, Pak. Kenapa? Mungkin. Dia tidak lazim, ya? Tidak lazim. Dia badung. Berarti, yuk kita ambil sifatnya yang membuat dia sukses. Dia berani. Dia risk taker. Dia tahan banting. Itu, tak? Dia mentor. Apa itu? Mentor itu apa, ya? Di komentari macam-macam, kencang saja. badung, Pak. Badung. Ini loh yang menjadikan wanita tertarik kepada bad boy. Karena dia menjanjikan kehidupan yang tidak lazim. Loh, tapi kan ini juga harus disyukuri. Iya. Wanita yang mengidolakan bad boy dan wanita yang mencari laki-laki yang predictable ini beda. Bukan laki-lakinya. Yang penting. Di situ yang penting wanitanya. Itu, Pak Ramad. Super sekali, Pak. Sangat menggugah. Terima kasih, Pak Mario. Yang baik hati. Pak Mario, mohon izin, Pak. Saya menyampaikan satu pertanyaan. Setelah mencoba berkali-kali Badung, Badung, Badung. Tapi gak sukses-sukses, Pak Mario. Ini lantas apa langkah selanjutnya, Pak? Oke. Betul-betul sekali. Alat. Oke. Alat itu harus alat itu untuk menjadikan kita sukses menggunakannya. Yang penting alatnya atau penggunanya? pengguna, Pak Mario. Itu dia. Nah, di pengguna ini kan ada berarti cara. Karena kalau pengguna satu, caranya satu. Pengguna B, caranya B. Berarti kalau gitu alat yang namanya sikap Badung tadi itu ternyata bisa tidak Badung pada orang-orang tertentu. Oh, gue mau Badung. gitu. Terus atasnya bilang, jangan gitu ya. Baik, Pak. Saya mau mencoba ini. Saya mau eksperimen dengan ini. Gitu. Saya mau Badung. Terus atasnya bilang, tidak di kantor ya. Baik, Pak. Di kantor tidak dilakukan, di rumah juga tidak dilakukan. Dengarkan ini. Ini ada satu istilah di karir saya sebagai seorang profesional dulu. do it. Ini dimarai. Saya dimarai. Do it on your own time. Lakukan itu, Mar, pada waktumu sendiri. Yaitu, saya mengirimkan proposal. Ada orang bertemu saya bilang, oh, kalau gitu tolong send me proposal. Gitu, untuk training, untuk konsultasi. Saya masih asisten manager di sebuah bank. Saya kirimkan proposal, atasnya saya lihat, what is that, Mar? Oh, sorry. Gitu. Proposal dikirimkan untuk klien. Hanya tinggal mengirimkan waktu itu. Sudah jadi sebetulnya. Hanya tinggal mengirimkan. Dia bilang apa? Do it on your own time. Berarti harus dilakukannya kapan? Tidak. Di mana? Ayo Pak. Waktu kerja apa ya? Di kantor. Ini loh, perintahnya kan tidak di kantor. Terus kalau kita mau Badung, tapi patuh, nggak bisa sukses. Kenapa? Berarti tidak melakukan pada waktu anda. Saya membangun karir saya itu karena melakukan pada waktu saya. saya tidak pernah libur, saya ambil cuti untuk bekerja. Sabtu minggu tidak pernah saya istirahat. Kerja terus. Saya double karir. Karir saya diperbankan 11 tahun, 9 tahun sebagai konsultan dan trainer. Trainer itu training seminar. Tapi saya menjadi trainer dan konsultan 9 tahun. Jadi dalam masa 11 tahun, saya punya pengalaman kerja 20 tahun. Badung nggak itu, Pak Ramad, Pak Yoyo? Badung, Pak. Badung sekali. 11 tahun, ada 9 tahun yang dikonsultan. 9 tahun itu double karir. Jadi saya tidak pernah katakan ini kecil-kecilan, sampingan nggak. Saya laksanakan sebaik saya bekerja di bank. gaji tidak sampai 1 juta saya bisa menghemat beli fotokopi, binder, Apple komputer kecil zaman dulu itu yang masih pakai floppy disk itu untuk buat materi training. Itu saya lakukan karena bandel. Sakit, ya. Sering sakit, ya. Gitu. Ngantuk, di kantor, ya. tetapi kan namanya atasan itu obat ngantuk paling manjur. Sengantuk-ngantuknya anak buah kalau atasannya menguap. Pernah lihat nggak orang menguap lebar, atasannya lewat lalu pak gitu. Razit pernah lihat orang seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang kita juga loh. Ya, tapi kita harus lihat apa? Aku capek-capek begini ini sementara. nanti akan datang masa dimana aku mengambil keuntungan dari badungku hari ini. Dari kerasnya upayaku, dari melawan kecenderungan umum yang menjadikan orang lain rata-rata. Lalu kita tampil lebih baik karena kita bersedia, kita ikhlas menghadiahkan diri kepada proses yang tidak lazim. itu. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Terima kasih. Kenderungan umum menjadikan kita rata-rata. Sangat menarik sekali. Sekarang saya apakah boleh menyapa dulu? Saya sudah terima. Ibu Ati Marmiyati, Ibu Ati Nenur tidak di kantor. Betul jawabannya. Ibu Carini, terima kasih. Pak Cahyo Budi Utomo, Pak Eko Priyadno, teman lama Pak Irhamsya, akhlak tadi malam kita bertemu ya. Pak Kumaidi, Pak Yoyo Cahyadi itu orangnya di situ, Pak Erhamsya, akhlak, kemudian Pak Stephen Wibisono, Ibu Rahminia Ifana, kemudian Ibu Nuni, Ibu Herlina Halatu, Pak Zulkifi Ginting, Ibu Siti Rohimah, Pak Theo Nurfajrin, Pak Burhan, dari Jember. Hadir Ustaz Mario, saya dipanggil Ustaz, terima kasih banyak. Saya masuk madrasah hanya beberapa bulan, sebentar sekali Pak dulu. Karabadu. Oke, nah kemudian Pak Darbo, ya apa ini, kok namanya Modar Darbo. Kemudian Pak Egi, Ibu Ali, Pak Muhammad Nur Cahyo, terima kasih. Ibu Widiono, Pak Widiono, Luthia Mansur, Pak Smaradi Basuki, dan semua sahabat, yang banyak sekali saya tidak bisa sebutkan, tapi kan wajib juga menyebut beberapa orang yang sudah menyapa. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini saya mencoba untuk menyampaikan pertanyaan Pak, dari salah satu penanya yang tidak ingin disebutkan namanya, dari Ibu, seorang Ibu sepertinya. bagaimana caranya Pak? Dia ingin tetap Badung, walaupun wanita, tapi dia tetap elegan Pak. Jadi terlihat elegan, tidak urakan. Oh, oh. Itu Pak. Ya, ya. Orang Badung itu punya kelas. yang ditanyakan adalah karena Ibu khawatir, ini Badung yang low class. Oh, oke. Kan Badung tidak identik dengan kelas. Kan kelas itu masalah pilihan. Kelas itu masalah pilihan. Badung masalah pilihan. Nah, bisa Badung yang berkelas, bisa tidak Badung tapi tidak berkelas, kan bisa. Yang parah itu ya sudah Badung, tidak berkelas. tetapi kalau Badung berkelas gitu. Yuk, saya mau tunjukkan ya, Badung yang berkelas. Orang mengatakan ini, gak mungkin Mario. Terus, kita Badung. Dia bilang, mungkin. Gak mungkin. Diulangi, mungkin. Gak mungkin Mario. Mungkin. Dia bilang, apa buktinya? Kan saya sedang membuktikannya. Saya sudah membuktikan, dia bilang gitu. Saya gagal. Ya kan saya bukan Anda. izinkan saya membuktikannya. Tapi ini tidak mudah. Betul, saya tahu. Tidak mudah, tapi itu bergantung kemampuan, kan? Ngeselin gak orang ini? Iya, Pak. Ngeselin banget, tapi elegan. Udah blek, tapi elegan. Tapi elegan, gak menghina, gak apa. Tapi kan you cuma ngomong aja, kan semuanya sedang, kalau saya sedang bekerja, saya tidak bicara. Ini saya bicara karena menjawab pertanyaan Anda, kan? Tapi kalau Anda tidak bertanya, tidak meragukan saya, saya akan bekerja keras, gitu. Untuk melakukan, membuktikan yang saya katakan. Tapi dibilang apa? Ini Pak Mungkas. Tak elegan. Dibilang apa? Tapi gak mungkin, lah Mar. Saya bilang, Mas, orang yang tidak mencoba tidak boleh bilang tidak mungkin. Gitu. Tapi saya sudah mencoba dan gagal. Apalagi yang gagal. kita tidak boleh berdiri terlalu dekat. Harus lebih jauh dari jangkauan tangannya. Di semester, Pak. Itu yang istilahnya anak muda yang Badung dan elegan ini yang tabok kebel. Silahkan, kalau ada pertanyaan yang lain. Badung berkelas, Pak. Nah, ada pertanyaan dari Pak Fahrizal, Pak. Jadi, Pak Fahrizal menanyakan, ini dari grup perbuahan, bagaimana Pak Mario melihat kaitannya orang yang dulu pernah Badung, Pak. Dulu pernah Badung. Nah, sekarang dia sudah tidak Badung lagi. Nah, apa pendapat Pak Mario mengenai orang yang seperti ini, Pak? Itu mungkin yang dimaksudkan nakal, ya? Nakal, ya. Iya. Badung itu ada hubungannya dengan bandel. Kalau nakal ini, kalau Badung itu karena dia melawan. Nih, melawan. Maka kita bilang dia Badung. Karena dia melawan. karena dia punya cara dan keyakinannya sendiri. Kalau nakal, itu dua. Bisa Badung, bisa ke arah, agak kriminal. Kalau tidak kriminal, ya. Tidak kriminal. Ada, tapi nakal yaitu amoral. tidak tidak semua orang amoral kriminal. Tidak setia kepada istrinya, tidak setia kepada suaminya, itu amoral. Tapi apakah dia kriminal? Belum tentu, ya. Belum tentu. Belum tentu. melawan kecenderungan umum. Itu. Super sekali, Pak Mario. Nah, satu pertanyaan lagi, Pak. Pak Mario pernah menyampaikan dia itu bisa menjadi storyteller, Pak. Bagaimana, Pak, kaitannya dengan Badung yang jadi storyteller, Pak? Saya mau sampaikan satu konsep yang agak spiritual, ya. Tapi saya tidak betul-betul tahu karena saya belum pernah ke sana. Katanya, orang yang pulang dari neraka, itu jauh lebih baik sebagai sahabat, sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman, sebagai partner bisnis daripada orang yang pulang dari surga. jadi kalau pilih sahabat, itu yang pulang dari neraka. Tahu panasnya, Pak. Kalau orang pulang dari surga, apa yang dilakukannya? Ayo. Ya, cerita yang senang-senang, Pak. Enggak cerita. Dia menangis, minta dikembalikan ke surga. Setiap hari dia bersimpu, bersujud, dikembalikan aku. Gitu, Pak? Pak Hazit, kalau dipulangkan dari surga, apa enggak? Kepengen balik? Iya, Pak Mario. Nah, selama kepingen balik itu, Pak Hazit, apakah menjadi pribadi yang menarik? Iya. Kepengen balik. Peratap, Pak. Ambil kembali nyawaku Tuhan. Sekarang, orang yang pulang dari neraka, apa perilakunya? Obat, Pak. Mencunggu sekali. Bayar utang. Jangan sampai dikembalikan ke sana. Dikembalikan itu, bayar utang. Enggak lagi menghujat, enggak lagi memfitnah. itu menghapus rasa iri. Itu tau, menganggunkan kemarahannya. Gitu. Amanah dalam janji-janjinya. Tidak ada lagi investasi bodong kalau dia kembali dari neraka. Karena menurut yang sudah kembali dari sana, itu bukan main siksaannya. jangan lantai. Karena itu enggak mungkin. Tapi bayangkan, kalau ada orang kembali dari kehidupan yang buruk sekali, yang penuh derita, yang penuh siksaan, dan dia tahu itu karena kesalahan-kesalahannya, dia menyesal dalam sekali. Bersyukur telah dikeluarkan dari keadaan itu. ini yang menjadi burung merak yang keluar dari bara api. Yang menjadi pribadi baru yang mengindahkan kebersamaan bersama orang lain karena dia telah tahu rasanya menjadi pribadi tidak baik yang bertanggung jawab atas dampaknya. Dan Tuhan katakan, tidak ada orang melakukan keburukan yang tidak mengalami dampak dari keburukannya. Betul itu Pak Aziz? Betul Pak Mari. Itu berita buruk atau berita gembira? Betulnya berita gembira Pak. Kenapa kok gembira? Supaya bisa menghindari Pak. Itu berita buruk. Kalau gembira kan, oh begitu ya? Berita gembiranya itu adalah kalau yang buruk pasti dapat keburukan, berarti berita gembiranya apa? yang baik dapat kebaikan Pak Mari. Jadi sebetulnya di dalam berita buruk itu ada pemberitahuan tentang kebaikan. Jadi kalau kita melihatnya sebagai ancaman, itu berita buruk, pembuktian bahwa kita akan dihukum, tapi kalau kita melihat di sisi lain ada kebaikan yang dijamin oleh Tuhan bagi orang yang melakukan kebaikan, itu berita gembira. Maka itu sebabnya Tuhan selalu mengatakan, kabarkanlah berita gembira dengan agamamu, dengan keyakinanmu, dengan nama Tuhanmu, kabarkanlah berita-berita gembira itu. Karena demikian banyak gangguan dalam kehidupan kita ini yang lebih mudah bagi kita untuk bersedih, marah, galau, dan berseperasa kaburuk terhadap kasih sayang Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Silahkan Pak Asif. Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya. Pak Mario, ada satu pertanyaan dari sahabat super kita, Pak. Ibu Rahminia Ivana. Ya, oke. Pertanyaan beliau, Pak Mario, apakah seorang istri bisa membangun kesan badung? Aduh, Pak. Apakah seorang istri bisa membangun kesan badung yang strategis kepada suami? Lalu bagaimana caranya kalau bisa, Pak? Saya heran masih bertanya, karena di pengetahuan saya semua wanita badung. Untuk suami, Pak. Kalau dia salah, dia atur supaya suaminya yang merasa salah. Wanita itu menyuruh kita berhemat, mati-matian berhemat, terus dia belanja menggunakan uang yang kita hemat. apa enggak badung? Wanita itu sebanyak apapun pakaiannya di lemari, kalau mau pergi pesta, dia bilang apa? Apa enggak badung? Terus satu lagi, kalau pergi pesta, pakai baju baru, baru datang, baru senang, ketemu temannya pakai baju yang sama. terus minta pulang kan? Terus minta pulang, padahal suaminya itu ngantar jauh-jauh, suaminya lapar, mau makan di perasanan. Dia bilang, pulang, kenapa? Itu pakai baju sama-sama aku. Yang saya ketahui, wanita itu badung. Tapi itu mencintai. Itu yang menjadikan kita mencintainya lebih dalam lagi, karena dia badung. Tidak lazim. bicara salah? Coba. Saya pernah ceritakan ke Pak Azid, Pak Rahmat, dan Pak Yoyo, Ibu Lina pernah bicara panjang, lebar tentang bebek. Saya bilang, di mana restorannya? Saya tahu itu restorannya ayam. Saya biarkan dulu bicara panjang-panjang tentang bebek, bebek goreng, saya tanya gini, love, sebetulnya dar itu tadi, love itu panggilan, darling singkatan dari, tapi dua-duanya nama Ibu Lina. Saya bilang, love, tadi bukannya dar bicara banyak soal bebek. Ini kan maksudnya ayam. Honey itu harus tahu, walaupun aku ngomong bebek, harusnya tahu kalau itu maksudku ayam. Mau lebih Badung apalagi? Wanita itu master of Badung. Jadi kalau gitu pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Just look at yourself. Lihat diri Anda sendiri. Terima kasih banyak. Super sekali Pak Mario. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Salam sahab dulu ya Pak Muhammad sahab, kemudian Ibu Anggi Anggraini, Ibu Cinta Mira, Ibu Drian Denara. Ini yang sering ikut Facebook live kita ya. Pak Alim Chow, Pak Ibimbel Alim, Pak Wayuddin Kurniawan, Ibu Fatimah Wati, Pak Fausi, Fatur Rahman, Pak Rafif, Ibu Safira Fira, Pak Abdul Gavur, Pak Asbarani Basuki, dan Lutvia Mansur. Itu dulu. Silahkan Pak. Pak Mario, saya ingin Badung, Pak. Tapi juga saya tidak ingin Badung saya melampaui batas. Takutnya kalau saya melampaui batas akan justru membahayakan masa depan saya, bukan menghebatkan saya, maaf Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Yang harus dilakukan adalah jangan melampaui batas. Pak Aziz setuju? Setuju, Pak Mario. Tapi kalau ini selesai webinar, Pak. Oke. Begini. Batas kita itu di dalam apapun yang kita lakukan, terutama kalau kita mau Badung, batasnya adalah rasa baik pada orang lain. Lakukanlah apapun, tapi peliharalah perasaan baik orang lain. Itu batasnya. Apakah ibunda merasa damai dengan cara itu? Apakah ayah anda merasa damai? sahabat, teman, istri, suami? Rasa baik. Dan itu yang menjadikan sebadung-badungnya orang tetap berlaku santun, berhati-hati, menyampaikan permintaan dengan hati-hati, menganjurkan dengan hati-hati karena dia mau memelihara perasaan baik orang lain. Itu, Pak Ramad. Meliharalah perasaan baik kepada orang lain karena itulah batas dari kebandungan Anda. Ibu Asti Karahayu, Pak, ada pertanyaan. Silahkan. Kalau saya itu tidak merasa fleksibel, jadi tidak luwes. Mungkin karena dia tidak tahu apakah itu harus firm atau fleksibel. bagaimana dia itu bisa tahu mana dia memodifikasi sifatnya itu jadi lebih besar atau bagaimana, Pak, terkaitkan, terkait dengan sifat badung ini. Betul sekali. Badung ini artinya dia itu kuat. Kuat selalu mendobrak atau merusak. salah satu sifat orang badung itu memaksa. Supaya tidak, contohnya saja, kalau saya bilang gini, Pak Yoyok, coba Bapak sentuh hidung Bapak. Belum tentu dilakukan ya, Pak, ya? Coba, Pak, disentuh hidungnya. Coba, kan enggak, dong? Tapi Bapak tahu enggak bahwa tangan kanan Bapak akan lebih cepat menyentuh hidung daripada tangan kiri? Coba. Cara memintanya, Pak, membuat orang melaksanakan itu kalau coba sentuh. Enggak mau, Pak. Tapi kalau Bapak akan lihat tangan kanan Bapak dalam menyentuh hidung lebih cepat. Lebih diop. Itu loh. Ya, berarti cara ya. cara, kalau misalnya bilang, saya tidak luwes. Sudah, jangan pikirkan luwes, karena luwes itu isinya, itu macam-macam sifat dan cara. Sudah, telat ini saja, mulai dari sekarang, apa? Senyum. Bisa senyum enggak? Saya enggak bisa senyum, Pak. Bagaimana saya bisa senyum kalau saya sedang marah? Berarti pernah senyum, pakai yang senyum waktu, sedang tidak marah. Kemudian, Rama. Bisa, berarti kalau begitu Rama senyum, tertawa. Lalu mengatakan ini, ini semua, Anda coba. Kalau mau agak badung, hari ini, gunakan cara santun sekali. Yaitu apa? Bilang, oh, iya. Ayo, coba, Pak Azid, Pak Rahmat, Pak Yoyo, latihan yuk. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Nah, sekarang saya katakan, saya ini katakan, saya kemarin datang tepat waktu lho, padahal biasanya terlambat, karena jalan, enggak tahu kenapa, kemarin lancar sekali. Oh, iya. Saya senang lho dengar itu. Iya. Oh, iya. Eh, kemarin saya jatuh lho. Terus bilang apa? Oh, iya. Ada keheranan kenapa jatuh. Jatuh di mana, Pak? Gitu kan. Nah, oh, iya. Itu menghadiahkan kita. Menghadiahkan perhatian kita kepada orang itu. Dan teman-teman, sebagai teman dekat saya tahu, kalau teman-teman bicara, bilang, oh, iya. Bukan, maaf. Oh, iya. Masa sih? Kita itu disebut tadi itu, luwes itu, karena salah satunya adalah menggunakan, oh, iya. Nih. Keleng-keleng. Keleng-keleng. Bisa? Pak Ramad, Pak Yoyo, Pak Asik. Bisa, ya. Ibunya harus ketahui. Keleng-keleng. Istri masak. Istri masak. Kalau kebetulan hari itu dia masaknya enggak enak. Mas makannya gimana? Makan, orang bilang, hmm, hmm, hmm. Jadi, kita tahu itu enak atau kita mau pingsan. Tapi waktu bilang itu, hmm, hmm, hmm. Dia langsung mengertinya enak. Itu Rama. Jadi, mulai dari sekarang, gunakan, oh, ya. Keleng-keleng. Puh, kanan maai. Kalau ada orang bilang, Pak Mario, bensin itu ternyata enak diminum. Ayo, bilang apa? Oh, iya. Puh, kanan maai. Apa perasaan dia yang mengatakan, bensin itu enak sekali? Terus kita bilang, oh, iya. Apa perasaan dia? Wah, bisa percaya, Pak. Enggak, dia bilang, lelaki ini sangat dungu. Tetapi itu cara kita, cara kita membahagiakan orang lain. Cara kita entertain, menghibur. Cara kita menghadiahkan diri kita kepada orang lain. Dan itu saya banyak dibantu sebagai siswa SMA yang dapat beasiswa ke Chicago. Bahasa Inggris belum baik. Pelajaran ketinggalan kemana-mana. Kan saya tidak mengerti sistem pendidikan SMA di Chicago waktu itu. Tetapi saya sering bilang, oh, ya. Oh, my God. Ditolong. Banyak ditolong. Nah, sampai suatu ketika, ya, kan saya dibesarkan di Malang. Anak Jawa. Ya, kan bilang, oh, my God. Suatu ketika saya sedang berbanta dengan teman. Ada teman datang. Apa yang terjadi, Mario? Terus saya bilang, ini, lah, ya. Ya. Saya diambil, dia bilang, apa? Dia bilang, tidak masalah. Orang Malang, orang Surabaya, kalau berbanta, lah, ya. Maksudnya kamu menjelaskan, lah, ya. Kalau begitu, ya, kita jadi orang yang Bandung itu karena orang-orang Bandung itu lebih gembira, lebih berbantai, lebih bebas, karena dia sedang hidup dalam kehidupannya, tidak sedang hidup untuk memuaskan orang lain, mengembirakan orang lain. Dia gembira dengan yang dilakukannya, dengan dirinya, dengan masa depannya. Super sekali, Pak Mario. Orang Bandung itu adalah yang gembira dan menghadiahkan dirinya untuk orang lain. Super sekali, Pak Mario. Menarik sekali, makin malam pembahasan ini. Isinkan saya, Pak Mario, untuk menyampaikan satu pertanyaan, Pak. Silahkan. Lalu, adakah, Pak Mario, batas-batas kewajaran untuk sikap Bandung ini, Pak Mario? Dan dalam bidang apa saja sikap-sikap ini bisa dihargai? Kalau Bandungnya sudah jadi, ya. Bandungnya sudah jadi. Dedeknya. Dedek itu ada hanya. Dedeknya. Berdirinya. Oh, oke. Itu dedek. Orang Jawa. Orang Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Orang Jawa itu dedeknya. Itu berdirinya. Tapi namanya dedek itu bukan hanya berdiri. Dedek itu berdiri dalam kegagahan. Jadi orang Bandung kalau sudah jadi, itu sangat powerful. Karena dia tahu yang dilakukannya, membongkar yang tidak lazim, dan dia mencapai yang belum dicapai oleh orang lain, karena dia melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Maka senyumnya lebih pasti, kata-katanya, dia tidak harus menjelaskan apapun. Karena dia tahu dan sudah melaksanakan. Dia menganggup bahkan tersenyum kepada orang yang tidak setuju. Dia bilang, saya ini betul. Itu tidak apa-apa. Anda berhak bagi pendapat Anda sendiri. Kalau orang yang sudah jadi, Bandungnya, itu dibantah, dia bilang, Anda berhak bagi pendapat Anda. Silakan. apa enggak kehilangan tenaga orang yang membantah dia? Karena kalau dia dibantah, dia bilang, saya hormati pendapat Anda. Anda berhak bagi yang Anda yakini sebagai benar. Tolong kembali. coba. Jadi orang yang Bandungnya jadi, itu gagah. Maaf. Lihat pen saya terempat. Jadi saya boleh jalan ke sana sedikit ya. Keluar kamera. Silakan. berdirinya gagah. yang baik hatinya. Terima kasih. Ya, silakan. Pak Mario, mengenai orang yang Bandung ini, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan salah satunya dari Ibu Kanti. Apakah orang yang Bandung ini bisa, Pak, menyampaikan yang jokes-jokes yang agak tidak lazim, supaya dia juga terlihat beda, Pak, di depan orang. Bagaimana menurut pendapat Pak Mario? Jokes. Satu, kita masuk ke jokes dulu ya. Bedanya dengan humor. Jokes ini dimulai dengan cerita, gitu. Eh, tahu nggak ada ini-ini di cerita, lalu lucu. Kalau humor itu keseluruhan diskursenya, diskusinya, suasananya, itu lucu. Dan di seminar-seminar saya yang besar ya, yang di atas seribu orang sebelumnya gitu. Kalau rame lucu itu, bukan karena saya cerita jokes, bukan saya cerita yang lucu-lucu itu loh. Ini orangnya nggak lucu. Kalau dia cerita tentang sesuatu yang lucu, orangnya nggak lucu. Tapi kalau suasana dari kehadiran dia membuat orang bergembira, tertawa, gembira, ya, itu orangnya humoris. Humoris itu suasananya. mengembirakan. Kalau ini karena kita mentertawai orang lain, dan kadang-kadang jokes itu ada nuansa merendahkan. perhatikan jokes itu. Merendahkan. Nah, yang tidak enak itu kita dengar waktu orang merendahkan wanita, merendahkan agama lain, merendahkan merendahkan ideologi, merendahkan kelompok, merendahkan yang beda dari dirinya. Nah, itu sebabnya yang tadi itu yang ditanyakan oleh Ibu Kanti, jenis jokes itu sama sekali bukan untuk orang bersih. Jenis jokes, bukan untuk orang bersih, bukan untuk orang baik. Karena dia menghina, merendahkan wanita. Padahal di dalam kelompok besar yang namanya wanita, ada anak perempuannya, ada saudara perempuannya, ada istrinya, ada ibundanya, ada neneknya. dari hormat Anda kepada wanita, Anda tidak mungkin menjadi orang mulia dengan menggunakan kemuliaan mereka sebagai bahan bercandaan. Super sekali Pak Mario. Mohon izin Pak, ada satu pertanyaan dari Pak Ahmad Rizki. Sepertinya beliau ini masih muda. Om Mario, bagaimanakah pribadi yang saya seperti ini sedang bereksperimen, Pak, untuk menjadi Badung. Bagaimana pendapat Bapak mengenai eksperimen ini, Pak? Gini, tolong dijawab ini, Pak. Yoyo Fazit, Pak Rahmat. Orang yang mencoba dan yang tidak mencoba. Siapa yang mencoba? Biasanya yang berani, Pak? Biasanya yang berani, Pak. Yang mekat atau apa. Berani gagal? Lagi dulu. Dengarkan pertanyaannya. Oke, Pak. Sangat sederhana pertanyaannya. Dari orang yang mencoba dan satu orang lagi yang tidak mencoba, siapa yang mencoba? A atau B? Ini pertanyaan jebak. Yang mencoba, Pak. Yang A. Jadi, saya ulangi lagi. Ini sahabat-sahabat saya yang... Dari dua orang, yang satu mencoba dan yang satu tidak mencoba, siapa yang mencoba? A atau B? Dua-duanya. Saya apa? Yang mencoba, mencoba sesuatu yang baru. Betul? Betul. Yang tidak mencoba, mencoba sesuatu yang lama. Betul. Jadi, di antara orang yang mencoba dan tidak mencoba, siapa yang mencoba? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi, tadi siapa yang bertanya? Pak Ahmad Rizky, Pak. Pak Ahmad Rizky, Anda bereksperimen atau tidak Anda bereksperimen? Saya tidak mau bereksperimen hidup ini dengan menjadi Badung. Ya kan, Anda juga eksperimen. Apakah bisa dengan tidak Badung itu sukses yang di luar kewajaran? Di luar kewajaran itu pernah lihat enggak anak muda sukses cemerlang? Pernah lihat enggak orang tua suksesnya cemerlang? Pernah tahu? Di luar kewajaran pada dibandingkan usianya? Pernah. Dan itu tidak mungkin. Tanpa sifat bandel, tanpa sifat Badung, tanpa sifat melawan kecenderungan umum. yang menjadikannya penemu. Teh dibotolin, air mineral dibotolin. Coba lihat itu. Permen. Dulu dijualnya 10 atau satu lusin, siapa yang betul-betul membawa permennya yang bungkus 10, lalu diambil satu, dikantongin, nanti diambil lagi 9, dikantongin. Siapa yang betul-betul bisa habis? Ayo. Karena pada waktu yang keempat diambil, yang keenam sudah jadi satu. Yang lain sudah kompak. Dia basah dan hangat. Bisa dibayangkan. Lalu orang menemukan di satu-satu winyo, lalu ternyata lebih banyak permen dijual setelah satu-satuan. Kenapa? Belinya sekarang satu tas, satu keresek, bukan satu batang 10 yang kemudian tidak betul-betul pernah dihabiskannya. Siapa itu yang bereksperimen dengan mencetak satu-satu bungkus permen? Dan sudah sering kita belanja di supermarket yang uang kembaliannya permen? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kita tidak boleh datang ke supermarket bayar pakai permen. Enggak adil itu, Pak. Itu enggak adil, Pak. Yang baduk siapa sekarang? Supermarket-nya siapa? Ini tadi itu saya menceritakan lelucon atau memang suasananya humoris? Humor, Pak. Itu bedanya. Pembicara publik yang efektif tidak cerita lelucon. Dia suasana bicaranya humoris. Bersekali, Pak Mario. Mencoba atau tidak mencoba sama-sama mencoba. Sangat menginspirasi, Pak. Silakan, Pak Azid, yang baik hatinya. Terima kasih, Pak Rahmat, yang baik hatinya. Ini pertanyaan sikat, Pak Mario. Sebenarnya, dari tadi saya mau bertanya, Pak. Apa bedanya antara Bandung dengan Nekat, Pak Mario? Apa yang membedakan hal ini? Tadi yang pertama kali Bandel Bandung Bandung Nekat, Pak Mario. Nekat. Apakah yang Bandel dan Bandung selalu nekat? Seringkali iya, Pak. Ada orang yang keempat ini. Orangnya not very smart. Orang yang not very smart Bandel nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Apakah dia Bandung? Iya, Pak, biasanya. Tidak mungkin. Tidak tahu. Bandung itu apa? Dia itu not very smart. Nekat nggak? Nekat, biasanya, Pak. Karena not very smart. Oke, nah itu logikanya. Berarti jangan equate, jangan disamakan Bandel dan Bandung itu dengan not very smart. Orang yang secara strategis Bandel dan Bandung itu very smart. Karena dia menggunakan sifat pendekatan cara yang menjadikannya tidak lazim. Sekarang, ada dua aktor. Yang satu smart, yang satu not very smart. Sebetulnya VS, apa itu? Very smart, Pak. Very stupid. Very smart, Pak. Iya, Pak. Ada dua aktor. Yang satu smart, dan satunya not very smart. Lalu ada peran. Peran orang tulun. ini bahasa santun. Artinya sama, Pak. Artinya sama, Pak. Meselin dan tabo kebel sekali. Orang tulun di sebuah film ambil aktor yang smart atau yang not very smart? smart, Pak. Hanya aktor yang sangat cerdas, yang bisa memainkan peran tidak cerdas. Mr. Bean. Itu very smart. Bayangkan, bayangkan ini. Aktor very s, not very smart, memainkan orang tulun. Apa? Kru, kameramen, sutradara, ngeliat orang not very smart, tulun, memainkan peran tulun. Apa jadinya? Enggak acting, Pak. Tambah parah, Pak. Enggak bisa-bisa. Dikat dulu, Pak. Dikat. Itu ngomongnya apa? Wess, Angel. Wess, Angel. Berarti kalau gitu, kehidupannya. Bahkan waktu Anda berpura-pura tidak tahu, Anda harus sangat cerdas. Bukan May. Saat berpura-pura tidak tahu, Anda harus sangat cerdas. Sangat mencerahkan sekali. Terima kasih, Pak. Nah, ini saya sapa dulu ya. Ibu Rahmini Ahifana, Ibu Mayang Kumala, terima kasih. Ibu Tintin Sumarni, Ibu Nurni, Pak Theo Nurfajrid, Ibu Mutiara Sabila. Dan ketawa. Ini teman-teman ini selalu ketawa. Wanita itu, hahaha. Ibu Atina. Pak Catur Eko Putro, saya enggak berani bilang wanita Bandung, Pak. Urusannya panjang. Setuju. Ini karena Ibu Lina ada di ruang sebelah. Oke. Ibu Siti Rohimah, terima kasih ini. Pak Mario juga Bandung. Iya, saya juga. Betul. Saya mohon maaf, ini banyak sekali. Komentar-komentar bagus Anda, Pak Oki, dan lain-lain. Ibu Angelica Love Linda, ini juga peserta rutin di... di Facebook Live. Sahabat-sahabat saya yang belum tahu, di Facebook kita, Facebook Mario Teguh ada live setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, setiap jam 4 sore. Kita bicara selama 45 menit tentang hal-hal yang ini dan itu, tetapi yang penting bagi sukses kita sebagai pribadi. Itu, Pak. Baik, Pak. Mohon izinkan saya bertanya, Pak. Silahkan. Satu hal mengenai nyaris, Pak. Apakah orang-orang yang... atau bagaimana kaitan antara orangnya Badung ini, Pak? Dikaitkan dengan keseringan dia, seringnya dia, untuk mengalami situasi yang nyaris, Pak. Nyaris. Nyaris itu seperti yang kita bicarakan di topik kita webinar sebelumnya, ya? Betul, Pak. Orang nyaris jatuh. Orang nyaris jatuh. Dia masih di mana? Belum sampai jatuh, Pak. Dia nyaris bangkrut. Dia di mana? Hampir bangkrut. Hampir bangkrut. Jadi jangan terlalu takut nyaris. Karena berarti, orang-orang yang nyaris, itu Badungnya sampai mepet. Di batas. Yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang yang penakut. Bagaimana mungkin Anda membangun brand pribadi? yang kuat. Kalau bicara di depan seribu orang, Anda kehilangan suara, kehilangan fokus, kehilangan kemampanan. Batas. Tadi saya sampaikan, ukuran batas orang. Nih. Jadi kalau orang tidak mau melampaui batasnya kemarin, dia itu mau sampai ke mana? Kemarin bicara di RT yang hadir, kemudian karena hujan dan COVID dan macam-macam, PSBB, yang hadir cuma tiga. Itu nervous. Gitu. Tiga orang kok kamu so nervous banget. Ya, Pak. Tiga orang di RT saya itu, itu General Bintang 2, itu Reputi Menteri, itu Sekwilda, Pak. Tiga orang memang. Saya yang gereweli, Pak, di depan tiga orang itu, ya. Oke. Tetapi kalau kita itu tidak selamat, melampaui batasan tiga, nervous 12, 36, 127, 400, kemudian 12 ribu. Kita itu semua tumbuh karena melampaui batas-batas, dan batas-batas itu adalah ini N. Apa itu N? Apa itu N, Pak Ramad? Pertanyaannya apa tadi? Nyaris. 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 Jadi juga itu, hidupnya itu tumbuh hebat itu, kalau kita melampaui nyaris, nyaris, nyaris. Nggak enak, enak sekali. Orang kaget itu dektikan. Enak sekali. Oke. Kita itu paling, paling, kita itu se-ngantuk-ngantuknya, Pak. Kalau kaget itu kita itu gagah sekali. Pernah lihat enggak orang kaget masih tetap ngantuk? Itu ekstraordinari, Pak. Kalau orang ngantuk tahu-tahu ada anjing gila itu di sebelahnya. Pernah lihat enggak orang kaget lihat anjing gila masih ngantuk? Tahu wari kewonceng gitu. Kenapa? Aku dikejar anjing. Kenapa kamu gitu ngantuk? Enggak. Kita itu gagah sekali kalau ketakutan. Kita gagah sekali kalau dalam ancaman. Kita itu terbaik kalau. Itu sebabnya negara-negara yang terancam selalu menjadi produsen senjata terbaik dunia. Sistem security, negara-negara kecil yang terancam. Kamu lihat strategi militernya, sistem ketentaraannya, sistem pertahanannya, alat-alat tempurnya, teknologi manufacturing amunisi dan senjatanya. Selalu hebat. Nah, kalau begitu kita itu memerlukan sedikit rasa terancam. Terancam sekali, terus-terusan tidak sehat, tetapi rasa terancam. Kalau saya tidak begini, kalau saya tidak begitu. Ibu Lina sudah ngecek jam berapa saya mau selesai. Belum lama, masih 8 menit lagi. Oke, nah. Badu nggak? Badu. Ya. Nah. Jadi tadi pertanyaan tentang nyaris. Kita itu bergerak mendekati batas kita. Menjadi lebih kuat, melampaui batas kita. Mendekati batas kita, melampaui. Nah, selalu kadang-kadang, dan ini sebagai testimoni, sebagai kesaksian, saya bersaksi, bahwa sering sekali waktu nyaris ini, saya diselamatkan karena doa. Kalau Anda hidup tidak terancam dan tidak berdoa, berarti hidupnya terlalu aman. Dan mana mungkin ada kehidupan yang hebat kalau hidup kita terlalu aman. Itu negara kecil yang terancam itu, lihat. Bagaimana siapnya dia. Dusun, di dalam sejarah kemanusiaan, dusun-dusun yang terancam. Anak-anak mudanya lebih terampil, mengembangkan sistem. Ketepel, panah, lembing, atau apapun. Javelin, atau apapun. Jadi kalau gitu rasa sedikit terancam karena kita mendekati keadaan-keadaan yang nyaris dan dekat sekali dengan yang maha penolong, mudah-mudahan kehidupan ini menjadi tidak lazim. Super sekali Pak Maro yang baik hatinya. Karena waktu sudah mendekati penghujung, Pak. Empat menit lagi. Oh, cepat sekali. Iya. Mungkin Pak Mario bisa menyampaikan inti sari penutup mengenai Badung Strategis ini, Pak. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang hadir di ruang webinar kita malam ini dan yang sedang di YouTube menonton live-nya. Untungnya dengan live yang diatur oleh Pak M.A. dan Pak Rahmat supaya bisa live di YouTube adalah sahabat-sahabat bisa langsung memiliki, menikmati rekaman lengkap dari webinar ini tanpa menunggu dipotong-potong dan di-upload sebagai video-video terpisah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini sebuah kemuliaan bagi kami untuk diizinkan oleh Tuhan menyampaikan konsep-konsep yang tidak lazim di dalam upaya memperpendek masa tunggu sukses. Itu kan konsep itu, apa itu bisa jadi topik webinar kita itu, Pak Yoyo? Perpendek masa tunggu sukses. Super sekali. Bisa itu, Pak. Sangat bisa. MD satunya, Pak Yoyo, ya? Boleh, Pak. Boleh. Perpendek masa tunggu sukses, ya? Wow, itu keren. Mudah-mudahan itu. Nah, si kalimat yang tidak sengaja saya sampaikan tadi itu, setelah bayangan itu, kita itu mendengar kadang-kadang kalimat itu setelah kita katakan. Sebelum kita katakan, tidak tahu. Setelah dikatakan, mendengar. Berarti tadi itu kalimat itu didorong oleh sesuatu yang mahamulia. Bahwa kita itu sering berbicara dan baru dengar setelah didorong oleh yang mahamulia untuk dengarkan, kamu katakan ini sebagai tuntunan bagimu. Bayangkan, kadang-kadang kita itu berbicara sebagai tuntunan bagi diri sendiri. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang Badung itu sangat observant. Orang Badung itu sangat memperhatikan. Dan perhatian yang paling penting dari pribadi kita, bukan perhatian tentang yang di luar diri sendiri, loh ya. Perhatian yang paling penting itu perhatian tentang mekanisme internal kita untuk menjadi pribadi yang sangat sesuai bagi keindahan impian yang ingin kita capai. Kalimat itu terlalu sulit untuk saya ulangi karena keindahannya otomatis. Tidak saya sadari bahwa kita itu sedang menuju ke keindahan impian kita. Dan untuk itu kita tidak boleh menjadi pribadi yang lazim, yang biasa. Karena orang biasa mendapatkan yang biasa. Orang yang menuntut lebih baik dapat yang lebih baik. Kok bisa begitu? Orang yang menuntut yang terbaik dapat yang terbaik. Kok bisa begitu? Karena orang yang menuntut yang terbaik, kalau diberikan sesuatu yang tidak baik, dia bilang, coba lagi. Bisa. Datang lagi, lebih baik lagi. Betul ini lebih baik dari kemarin, tapi masih bisa lebih baik. Coba lagi. Ini pemimpin loh ya. Bayangkan. Ada anak buahnya datang banyak dengan banyak idipeng. Dia bilang, excellent, excellent. Kalau orang lain yang datang, saya terima. Tapi saya tahu, kalian bisa lebih. Kalian lagi. Kalian datang ke saya esok. Berbuat saya gembira. Kalian bisa. Badung nggak ini atasan? Iya, Badung. Badungnya karena meyakini orang lain bisa menjadi lebih baik kalau mereka mau. Berarti orang Badung memaksa dengan kekuatan yang diterima dengan sukacita, dengan keikhlasan bahwa mereka yang menuruti kebadungannya, anjurannya untuk Badung menjadi pribadi-pribadi tidak lazim yang pantas bagi seindah-indahnya impian. Itu. Pak Ramad, Pak Yoyo, Pak Azir. Dan semua sahabat saya yang hadir di ruang webinar dan di YouTube. Malam ini. Super sekali Pak Mario. Sangat mencerahkan. Mari kita berikan a big warm applause untuk Pak Mario. Super sekali Pak. So, kita sudah sampai pada batasnya. Saya tahu nanti Pak Ramad, Pak Azir, dan Pak Yoyo akan berpamitan bersama sahabat-sahabat saya, Pak Soko, Pak Adrianus, Pak MA, Pak Imam Ratrioso, Pak Saipul, dan semua tim teknis dan semua sahabat di Rebuan yang malam ini hadir semua dan meramaikan. Ibu Atina malah mengulangi Wis Ang, ya orang Jawa Timur biasanya begitu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya kita bertemu lagi yang di Facebook hari Senin, jam 4 sore, Rabu jam 4 sore, dan Jumat jam 4 sore, dan hari Sabtu seperti biasa di webinar kita di Mario soon. Sampai kita bertemu lagi. I love you all. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Om Swastiastu.